Memprihatinkan Teddy, suami Lina Jubaidah bangkrut, sang putri hanya makan nasi dan telur tinggal di bubuk. Mantan suami Lina Jubaidah, Teddy Pardiana tampak jauh berbeda dari penampilan-penampilannya selama ini. Tubuhnya yang dulu terlihat berisi, kini sudah tidak ada lagi. Hanya terlihat pipi, tirus, serta kulit yang menghitam. Susah emang ngegantiin sosok seorang ibu, tugas ibu emang berat banget, kata Teddy dikutip dari tayangan status selebriti Youtube di SCTV. Sampai sekarang turun 20 kilo, kurusan lanjutnya. Tidak itu saja, dari tayangan tersebut Teddy juga terlihat tinggal di sebuah rumah gubuk bambu jauh dari keramaian yang tertutup banyak ilalang. Kehidupan Teddy sebagai orang tua tunggal yang membuat tubuhnya kurus juga ditambah kenyataan pahit lainnya. Dia mengaku kesulitan mendapatkan pekerjaan di Indonesia karena riwayat bekerjanya selama ini di luar negeri. Sehingga, selama 2 tahun belakangan ini dia hanya fokus membesarkan putrinya Bintang. Karena emang saya dulu banyak kerja di luar, ngelamar di Indonesia memang susah, jadi ya emang selama 2 tahun ini fokus ngurusin dede aja, ujar Teddy. Sementara mengenai hak waris yang selama ini diperjuangkan, Teddy mengaku sudah tak memikirkannya karena sudah menyerahkan semua pada pengacara. Hak waris sampai sekarang gak dibagiin, udah 2 tahun lebih, udah tugas lawyer, saya gak mikir kesana, cuma fokus ke si dede aja, ucap Teddy. Teddy diketahui menikahi mantan istri komedian Sule tersebut, Lina Jubaidah di tahun 2019. Dari pernikahan itu, mereka dikarunai seorang anak perempuan yang diberi nama Delina Bintang Aura Putri yang lahir pada 9 November 2019 lalu. Tak lama kemudian, Lina meninggal dunia di Januari 2020. Terima kasih telah menonton!